Terima kasih Anda masih di Iseleb. Spesial untuk hari ini, Iseleb menghadirkan 3 bintang tamu yang luar biasa. Mereka akan berbagi cerita soal gelaran acara istimewa, yaitu pentas teater musikal yang berjudul Anugrah Terindah. Dan saya sudah tersambung secara online dengan para pemain teater Anugrah Terindah, yaitu Mika Tambayong dan Roy Sungkono, serta Kamila Andini sebagai sutradara visual. Halo, selamat tiang semuanya. Halo, oke langsung aja ya, mungkin saya ingin penasaran menanyakan sesuatu sama Mika Tambayong. Nah Mika, selama ini kan kita lihat Mika itu berakting di film dan di TV ya. Bisa diceritain nggak sih bedanya dengan akting di sebuah pentas seperti ini? Beda banget sih, sebenarnya ya basically acting is acting, tapi mediumnya yang berbeda. Kalau biasanya aku mungkin di film, di layar kaca gitu ya. Ini tuh di panggung pertama, pasti sensasinya juga beda buat kita sebagai pemainnya. Terus, cara beraktingnya juga mungkin harus lebih ekstra secara pergerakan, secara suara gitu. Dan kita nggak ada cut-cut gitu loh. Jadi bener-bener langsung seperti pentas, seperti memang pentas adanya gitu loh. Jadi nggak ada, kita kalau misalkan salah dialog, itu bisa diulang lagi, nggak bisa gitu. Jadi ini bener-bener butuh persiapan yang memang luar biasa. Terus dari secara actingnya juga harus berbeda dari film. Jadi overall memang ini pengalaman yang luar biasa sih buat aku. Oke, jadi banyak sekali ya perbedaannya. Lalu apa sih persiapan Mika dalam plantas ini? Pasti persiapan secara fisik ya, karena kita lumayan heboh laut itu latihannya dengan waktu yang cukup singkat. Kita latihan benar-benar setiap hari, berjam-jam. Jadi secara fisik pasti harus kuat, terus kita harus menapalkan dialog di setiap adegan. Terus harus menyatukan chemistry juga sama semuanya, bukan cuma sama pemain, tapi sama seluruh tim gitu. Jadi semoga persiapannya harus matang sih secara fisik, mental, apalagi dengan waktu yang memang sangat singkat gitu. Jadi waktu itu persiapannya cukup besar lah effortnya. Oke, jadi persiapannya bukan hanya dari segi fisik, tapi dari segi mental juga ya. Baiklah, kita akan beralih berbincang-bincang dengan Mas Roy Sungkono ya mungkin. Ya, halo. Halo. Untuk Roy, ini kayaknya pertama kali ya bagi Roy bermain teater. Pengalaman seperti apa sih yang Roy dapatkan, apalagi ini kita sedang di tengah pandemi kan? Boleh diceritain kah? Ya, ini pertama kali untuk berteater, dan pertama kali itu untuk musikal. Pertama kali sih, aku misalnya waktu pertama mendapatkan tawaran ini, lebih ada bebannya juga ya, karena nggak tahu treatment yang kayak gimana akan harus dilakukan, takaran actingnya kayak gimana, terus musiknya gitu. Tapi yang bikin aku tertarik untuk ikut ini, lagu-lagu yang dibawain di teater ini sih. Oke. Lalu apa sih yang membuat Roy yakin bahwa pentas teater ini akan menjadi tontonan yang menarik? Ini lagu-lagu yang dibawain ini kan semua lagu-lagu dari Mas Eros Chandra, yang dipopulerkan oleh Sela Seven. Aku yakin Sela Gang itu punya banyak masanya, dan dari lagu-lagu ini dijadikan sebuah cerita oleh Mas Agus Nur, ceritanya sangat bagus, lagu-lagunya sangat enak, jadi ini kesempatan untuk Sela Gang dan semua orang untuk bisa mendengarkan lagu-lagu Sela, untuk menjadi sebuah cerita. Oke, baiklah dari cerita dan dari lagunya pun sangat menarik ya. Baiklah, terima kasih. Sekarang mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan Mbak Kamila Andini. Halo. Halo Mbak. Mbak, penasaran nih, karena kan kita sekarang situasinya pandemi ya, jadi teater musikal ini harus terpaksa disaksikan secara virtual. Nah, bagaimana caranya supaya suasana panggung itu bisa tetap hadir di benak penonton? Ya, sebenarnya ini ya situasi yang cukup sulit ya buat kita semua gitu, terutama juga buat teater yang karena nuansa apa ya, soul teater itu kan ada di ruangnya juga ya salah satunya gitu, dan itu sebenarnya yang pasti banyak orang yang biasa nonton teater, atau biasa nonton di panggung, nggak cuma teater, mungkin konser dan lain-lain, pasti akan sangat rindukan itu gitu. Tapi memang rasanya ini memang pintu untuk juga kita sebagai kreator harus lebih kreatif gitu, maksudnya menghadirkan juga hiburan-hiburan ke para penonton. Salah satunya ya memang akhirnya Ketimangsa gitu, Mbak Happy dan Mbak Sabus Nur memang ingin membuat ini, dan Mualat TV gitu membuat ini untuk penonton di rumah gitu. Cukup sulit untuk saya gitu, karena memang membuat teater sama membuat film cukup berbeda, saya basicnya sutradara film, tapi saya juga sebenarnya bikin teater. Tapi memang satu yang saya pegang, saya ingin tetap memegang soul atau nafas dari panggung itu sendiri gitu. Jadi memang bagaimana, tantangannya adalah bagaimana bahwa penonton sekarang matanya dalam mata mata, tapi tetap bisa merasakan panggung. Oke, berarti tantangan yang harus bisa diterjemahkan, gimana sih caranya menerjemahkan untuk yang terjadi di atas panggung ini secara visual? Gimana shot solusinya, Mbak? Solusinya memang shot, lalu tata lighting, kita semua tetap memakai cara teknik panggung ya gitu. Shotnya pun medium, gak banyak terlalu close up gitu, tapi memang unsur-unsur dramanya penting untuk di enhance gitu, karena memang penonton ingin tahu, harus tahu lebih jauh yang memang akan menggantikan nuansa panggung itu gitu. Tapi menarik banget sih prosesnya gitu, karena ini sesuatu yang baru juga buat saya dan banyak tim. Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak Mika Tembayong, boleh diceritakan kenapa sih kita harus menonton teater musikal Anugrah Terindah? Dan boleh diceritain juga gimana caranya untuk kita bisa menonton teater ini? Oke, harus menonton karena tadi kayak yang Roy udah bilang, pastinya apalagi buat Shilajeng, buat semua yang menyukai lagu Michelin 7 karyanya Mas Ares Chandra, dan yang udah kangen juga pastinya nonton teater atau nonton konser, ini harus banget ditonton, karena kita yang udah nonton langsung di TV atau di handphone atau dimanapun, tetap masih bisa berasa feel teaternya gitu. Terus kalau cara menontonnya bisa langsung buka aplikasi Mola TV, atau buka di browser Mola TV, atau beli dekodernya. Jadi bisa disaksikan di Mola TV Leading. Oke, terima kasih Mika, Roy, dan Mbak Kamila. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.